Dalam mentransformasikan pertanian tradisional menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian meluncurkan program Pertanian 4.0. Para petani dapat mengelola hasil pertanian dengan teknologi canggih, bahkan tanpa perlu turun ke tanah. Guna menggejut produktivitas pertanian dan mengajak kaum milenial agar tidak meninggalkan dunia pertanian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meluncurkan program Pertanian 4.0 di Sidoarjo, Jawa Timur. Kementan bekerja sama dengan para peneliti sehingga mampu menciptakan mesin-mesin pertanian canggih, seperti traktor tanpa awak hingga pesawat tanpa awak atau drone penabur benih. Peralatan canggih buatan anak negeri ini akan mampu menekan biaya produksi pertanian hingga 60 persen. Kita mendorong seluruh alat mesin pertanian yang modern. Bahkan ke depan, kita yang terbaru, kita nanam padi dengan menggunakan drone, seperti yang kita lihat tadi. Semua full mekanisasi. Biayanya bisa turun 40-60 persen. Bisa dibayangkan kalau dulu biayanya 12 juta per hektare, turun menjadi 6 juta per hektare, 5 juta sampai 6 juta per hektare. Itu mimpi besar kita, insya Allah dalam waktu dekat menjadi kenyataan. Melalui program Pertanian 4.0, petani bisa mengelola dan memperoleh hasil pertanian lebih maksimal, tanpa harus turun ke sawah. Dari Seduarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan.